Good morning sobat enzim semuanya pagi ini aku dapat kiriman kulit jeruk dan juga ampas sisa perasan jeruk jadi aku mau buat eko enzim dengan kulit jeruk disini ada gula kelapa lalu jeruk juga seperti biasa rumusnya adalah 1, 3, 10 1 bagian gula kelapa 3 bagian kulit jeruk dan 10 bagian air hari ini karena adanya cuma kulit jeruk jadi aku akan bikin dengan 1 macam bio yaitu kulit jeruk gak masalah ya kalau nanti selama panen aku masih bisa campurkan dengan eko enzim dari buah-buahan yang lain mari kita lakukan pertama-tama setelah menimbang dengan tepat semua bahannya aku akan melarutkan dulu gula dalam air jadi kita masukkan gula kelapanya ke dalam air lalu jangan takut kotor ya ini kan bersih kita larutkan dengan menggunakan tangan kita aduk tentunya cuci tangan dulu ya guys kita larutkan sampai gulanya terasa sudah larut semua di air ini airnya 6 liter ya gulanya 600 kemudian kita masukkan yang pertama aku akan masukkan ini sisa perasaan ampas dari jus jeruk ini walaupun kelihatannya ampas ya tapi dia mengandung masih banyak enzim buah loh dari jabi buah ya kita masukkan kemudian masukkan kulit-kulit jeruknya seperti ini ya jumlah di ul kulit jeruknya adalah 1,8 kilogram kita usahakan supaya semua kulit-kulit jeruk ini mengelam thank you debbie buat kiriman kulit jeruknya yang harum banget eko ensim kalau ada campuran kulit jeruknya aja selalu jadi eko ensim yang harum dan segar apalagi ini kulit jeruk semua seneng banget oke setelah itu kita akan tutup dan selesai sudah eko ensim ke pagi ini salam eko ensim tetap sehat tetap semangat jangan lupa tetap berbagi see you on the next review no 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 not review kebiasaan review makanan ya see you on the next video God bless you bye 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 Terima kasih telah menonton!